perkiraan urutan P1 penempatan dan belum penempatan P3K Guru Bahasa Indonesia Jawa Tengah, jadi ini hanya perkiraan saja, karena ini hanya perkiraan saja teman-teman jangan anggap ini benar 100% jadi ini hanya perkiraan saja saya buatnya secara manual dan kemungkinan ada salah-salah, jadi ini hanya perkiraan kalau misalkan ada koreksi teman-teman boleh berikan komentar misalkan harusnya itu mendapat penempatan, tetapi disini saya tulis tidak mendapat penempatan itu boleh dikoreksi atau sebaliknya, tidak mendapat penempatan, tapi disini saya tulis mendapat penempatan seperti itu, nah disini ini ada peringkat, peringkat ini ada yang saya beri warna hijau, ada yang saya beri warna merah untuk yang saya beri warna hijau di bagian kiri itu, untuk peringkatnya yang bagian kiri itu saya beri warna hijau itu kemungkinan besar itu mendapat penempatan nah ini untuk mengapel pesan Indonesia 480 ya jadi peringkat 1 sampai 480 itu akan mendapat penempatan kemudian 481 dan seterusnya itu mungkin akan mendapat penempatan tahun depan semoga saja gitu nah ini ya dari semuanya ini kan ada apa tadi? AK2 ya negeri, kemudian lulusan PPG semuanya itu mendapat penempatan tetapi untuk yang guru swasta itu sebagian mendapat penempatan sebagian tidak mendapat penempatan gitu ya jadi hampir bisa di hampir semuanya sih hampir semua mapel itu gak semua sih banyak kebanyakan mapel itu ya di rekapan saya rata-rata yang mendapat penempatan itu ya K2 negeri dan lulusan PPG rata-rata itu semuanya dapat gitu kecuali swasta kalau swasta itu hanya peringkat-peringkat tinggi saja yang dapat gitu untuk peringkat-peringkat yang agak rendah tidak dapat kemungkinan akan dapat di tahun depan gitu semoga saja nah disini ini masih negeri ya di bagian kanan ini warna merah tapi merah di bagian kanan ini menunjukkan posisinya ya statusnya di negeri ya jadi warna di bagian kanan dengan bagian kiri ini saya agak beda gitu ya nanti di bagian kiri ada warna merah beda dengan merah yang di kanan kalau merah di bagian kiri itu menunjukkan kemungkinan besar tidak mendapat penempatan di tahun ini ya kemungkinan tahun depan tapi untuk merah yang bagian kanan itu menunjukkan itu negeri nah saya sudah buat beberapa rekapan ya yang pertama kemarin itu matematika kalau tidak salah itu matematika kemudian agama islam ini buat yang bahasa Indonesia tapi untuk yang mapel lain itu sebagian ini sudah sudah ada apa namanya ya sudah dicicel lah sedikit demi sedikit gak tahu nanti kalau misalkan peminatnya banyak ya mungkin akan saya buatkan banyak apa namanya mapel-mapel yang lain gitu tapi kalau peminatnya kurang gak tahu nanti lah lihat nanti nah kalau misalkan teman-teman itu lihat nama teman-teman disini kemudian tapi nilainya itu beda beda dengan milik teman-teman nah itu kemungkinan ada nama yang sama karena beberapa itu ada nama yang sama di video-video saya yang lain juga ada beberapa nama yang sama nah ini sudah sampai peringkat 300an ya karena tadi itu 480 ini mungkin ini sebentar lagi nih ya sebentar lagi ini akan sampai di posisi yang tidak mendapat penempatan nah ini sudah mulai ke guru swasta ini guru swasta yang mendapat penempatan ini guru swasta yang mendapat penempatan nilainya sampai berapa nih 724 itu masih mendapat penempatan 723 juga masih mendapat penempatan untuk guru swasta ya 722 juga masih mendapat penempatan 721 721 mendapat penempatan 720 mendapat penempatan nah kemudian ini 719 718 nah ini masih mendapat penempatan ya nah ini sudah sampai 714 ini masih mendapat penempatan nah 713 masih mendapat penempatan nah ini nah peringkatnya ini kan 480 ya sampai 480 ini mendapat penempatan kemudian 481 tidak mendapat penempatan dimulai dari 712 itu tidak mendapat penempatan berarti berarti ini semua 712 kebawah semuanya tidak mendapat penempatan atau belum mendapat penempatan tahun ini nah itu perkiraan saya saja ya kalau misalkan teman-teman ada yang nilainya 712 atau di bawah 712 masih mendapat penempatan ya mungkin ini datanya ada yang sedikit salah nah jadi ini posisi-posisi yang belum mendapat penempatan semoga saja untuk yang sabri warna merah di bagian kiri ini semoga saja tahun depan bisa mendapat penempatan lumayan banyak jadi itu berapa 900 atau berapa ini totalnya kemudian 480 itu dapat penempatan jisanya tidak dapat penempatan mungkin sekitar berapa ya 400 sekitar 420an 420 lebih itu tidak mendapat penempatan jadi ini untuk bahasa Indonesia itu yang mendapat penempatan lebih banyak daripada yang tidak mendapat penempatan karena seperti itu semoga saja di tahun depan ini selesai untuk P1 bahasa Indonesia semoga saja selesai semoga selesai dan mendapat penempatan semua untuk tahun depan karena ini yang mendapat penempatan itu lebih dari setengahnya sisanya kan tinggal 400an mungkin kalau di Jawa Tengah banyak yang pensiun mungkin banyak juga formasinya untuk tahun depan kita tahu juga ini mungkin teman-teman yang belum mendapat penempatan mungkin usul ke daerah biar dibukakan formasi untuk tahun depan kalau bisa formasinya ratusan 400an lebih kecetan 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.